Syederalun Sungguh Malang Nasib Rahmat Aulia, bocah kelas 6 SD asal Ulimpidi Jaya yang terlihat kelelahan di pinggir jalan. Bocah tersebut termenung sambil sesekali menyemangati ayahnya yang terbaring merintih menahan sakit. Berikut informasi selengkapnya. Syederalun Sungguh Malang Nasib Rahmat Aulia, bocah kelas 6 SD asal Ulimpidi Jaya yang terlihat kelelahan di pinggir jalan. Bocah tersebut termenung sambil sesekali menyemangati ayahnya yang sedang terbaring merintih menahan sakit. Mengutip akun Instagram salah satu media di Aceh, Yanto yang kebetulan lewat jalan itu menghampiri Rahmat Aulia. Yanto lantas menanyai mengapa bocah SD asal Ulimpidi Jaya tersebut termenung dan tampak kelelahan di pinggir jalan. Mendengar penjelasan Rahmat yang memprihatinkan, Yanto kemudian menghubungi salah satu kenalannya Azmi Murtala. Azmi yang dihubungi oleh Yanto lantas melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik akun Instagram at Rahmat Gerugo. Diketahui, pemilik akun Instagram at Rahmat Gerugo itu merupakan supir ambulan Takabea. Dalam wawancara singkat dengan bocah SD Malang itu, Yanto bercerita bahwa setiap 10 hari sekali selalu membawa ayahnya dari Ulimpijai ke RS Udecut Mutia Aceh Utara dengan becak tua yang mereka miliki. Rahmat Aulia tak peduli meski terbakar di bawah terik panas matahari, demi cairan yang ada di tubuh ayahnya disedot agar bisa meredakan sedikit rasa sakit yang diderita ayahnya. Menurut Rahmat, sang ayah berobat ke Aceh Utara karena alat medis tersebut hanya tersedia di RS UZA Banda Aceh dan RS Udecut Mutia Aceh Utara. Rahmat memilih ke RS Udecut Mutia karena jarak tempuhnya dari Pijai lebih dekat dibandingkan jika harus ke Banda Aceh. Berbekal uang dari hasil upahnya sebagai nelayan tarik pukat yang tak seberapa, ia menyimpannya untuk keperluan berobat sang ayah serta untuk biaya sekolah kakak perempuan satu-satunya. Dulu, Rahmat membawa ayahnya ke RS Udecut Mutia bersama sang ibu. Namun 4 bulan yang lalu, ibunya sudah meninggal dunia. Saat ini, ia dan kakaknya lah yang merawat sang ayah yang tengah sakit setelah sang ibu berpulang. Setelah kepergian sang ibu, Rahmat dan kakaknya berbagi tugas. Di rumah, sang ayah dirawat oleh kakaknya, sedangkan urusan mengantar dan membawa pulang sang ayah menjadi tanggung jawab bocah kelas 6 SD berumur 11 tahun tersebut. Demikian informasi terkini, Syedara Loon saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Serampi News, website dan facebook serampinews.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!